gmg gimana Bu hai hai iya gini prosesnya dimulai satu-satu ya kita lihat dulu ini dokumennya saya nggak saya nggak nanyakan almarhum terus fotokopi aktenya si Nisa ada beberapa fotokopi aktenya kan fotokopi kartu keluarga sampai mana Oh ini kan oh ya 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 nanti P aktenya Nisa mana ya nggak apa-apa dulu biar kumpul sini dulu nanti kalau kesini lagi keliru bayangkan lupiah langsung kepala kantor aja lu pusing kepalanya terus akte kelahiran aktenya sudah ya terus punya ijasa enggak Nisa ijasa belum keluar yang mana SD ya kalau yang SD ada iya saya kan nggak nanyakan yang S1 ada tapi nggak bawa ya ada itu nanti yang ada aja fotokopi tabungan untuk jamaah yang dilimpahkan sesuai dengan bank yang meninggal fotokopi buku tabungan yang atas nama Nur Baitin Nisa terus SPPH surat pendaftaran pergi haji nah ini adalah nanti ini sudah benar ya kemasan apa persyaratan yang sudah benar yang kami susunkan seperti ini jadi yang ini tidak perlu di nanti ini benar-benar Pak ini kan pelimpahan Bu ya jadi pelimpahan itu nanti si penerima pelimpahan itu tidak menerima uang jadi menerima itu menerima porsinya nah itu tadi makanya nanti kalau nya kapan sih berangkatnya nah itu sama-sama kita cek dulu kan gitu maksudnya supaya satu selesai dulu ini ini sampean pagi-pagi untuk sudah sarapan saya tadi hahaha kalau belum waduh bahaya ini nah ya ini contoh ini lengkap sudah dimaksikan penyempurnaannya aja nah iya harus ketik semua dan untuk perkiraan keberangkatannya disitu kita bisa melihat disini ke aplikasi pusaka ya aplikasi itu yang diresmikan oleh Pak Menteri Agama memang salah satu tujuannya adalah untuk mengetahui kapan sih daftar keberangkatannya si pendaftar haji yang memang saat ini sangat menumpuk sekali pendaftar kita itu lebih dari 5 juta secara nasional nah caranya masuk ke aplikasi pilih Islam terus disana ada estimasi keberangkatan seperti ini nah terus ini kita masukin nomor korsinya 1 9 00 2 1 1 2 kiraannya terbaca disini nah pian baca pian anak pian suruh baca supaya lebih jelas yang paling bawah kayaknya atau nomor 2 dari bawah 2 2 3 2 10 tahun lagi hehehe 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 saya cuma menjawab tadi sudah kami sampaikan itu di aplikasi pusaka yang itu adalah tujuannya untuk mempermudah supaya pendaftar haji itu tahu kapan keberangkatannya ini nggak bisa maju nggak bisa mundur bisa maju juga bisa mundur yang bisa majunya itu apabila ya apabila nanti di tahun 23 ini ada penambahan kota keberangkatan seperti 2019 kalau tahun ini tadi kan cuma sedikit tahun ini tadi teman-teman yang 2011 berangkat pendaftar 2011 itu bukan cuma tahun ini bu pendaftar 2010 itu diberangkatkan mulai 2017 jadi belum habis belum habis jadi belum kan pendaftar 2012 tuh ya tentu tapi kita antian aja nggak ya di situ walaupun dilumpasi otak saya kecil makanya kita ke situ nah terus bercerita ya dipahami ya kalau nanti ada tambahan kuota itu bisa maju nah contohnya gini kalau misalnya ibu pendaftar 2011 bulan Januari kalau kita cek di aplikasi itu juga masih terbaca 2024 misalnya ya tapi karena ada tambahan kuota dan nanti setelah penetapan keberangkatan itu dikeluarkan oleh pemerintah itu akan berubah secara otomatis dan yang terdapat disitu di dua yang perkiraan asalnya di 2024 bisa berubah menjadi 2023 karena sudah ada tambahan nah kan gitu jadi sama semuanya itu kalau nanti ada tambahan kuota barulah maju ke tahun-tahun ke depan ya kalau bisa mundurnya ya bisa kemarin juga nggak pernah ada yang memprediksi nanti 2021 ada nggak berajama haji nggak berangkat nggak ada tapi tiba-tiba kan nggak ada pemberangkatan dua tahun nah kan akhirnya jadi mundur kan seharusnya lu kemarin orang daftar kemarin dijanjikan 10 tahun aja yang janji itu siapa ya sekarang gini ibu ya nah tadi ibu tanya kita profesional aja ya ibu tanya kami sebagai petugas menjawab kami pun berdasarkan aplikasi yang ada disitu yang sudah disampaikan oleh Pak Menteri Agama di dalam meresmikan hari itu nah makanya kita sama-sama berdoa supaya kuota itu bisa ditambah menjadi kuota seperti 2019 2019 gitu loh masalahnya pendaftar 2011 itu kalau kita cek kita hitung-hitung kayaknya memang begitu banyak untuk pendaftar Januari itu yang 2011 itu perkiraan berangkatnya di 2024 itu yang Januari untuk yang Desember itu di 2030 ya kan ya kan nah makanya kalau punya ibu kan di 2012 bulan Februari makanya di 32 kan gitu nah makanya kalau nya nanti di 23 ini ada penambahan kuota yang asalnya pendaftar Januari Februari itu tadi di 2024 akan maju ke 2023 nah jadi sekarang permasalahnya tinggal sama-sama bagaimana doa kita itu dikaburkan untuk menjadi tambahan bisa mendapatkan kuota tambahan terima kasih terima kasih terima kasih